selamat datang kembali di channel youtube saya oke pada video kali ini aku akan berbagi ke teman-teman bagaimana cara mengatasi sandi google yang lupa atau lupa kata sandi akun google terbaru 2023 oke teman-teman lupa kata sandi google ini cukup menjadi permasalahan bagi pengguna android ya teman-teman terlebih karena mungkin kita sudah lama membuat sandi tersebut sehingga kita lupa ketika ingin login akun google lagi yang ingin kita gunakan terus gagal atau kata sandi salah artinya kita lupa nah disini saya akan bagikan bagaimana cara untuk mengatasinya oke teman-teman disini biasanya kita sering menggunakan sandi google kita dengan nama akun google atau nama gmail yang kita miliki seperti ini contoh dari nama akun google atau gmail saya amrmedia disini kebanyakan teman-teman menggunakan nama maaf menggunakan sandi yang sama dengan nama akun google atau gmail ya nah disini saya akan coba apakah saya ini benar atau saya lupa juga oke amrmedia disini saya akan coba untuk login apakah bisa nah disini salah ya teman-teman dan kalau saya lupa begitu juga dengan teman-teman yang lupa kata sandi seperti ini caranya tidak perlu panik ya teman-teman oke setelah kita coba beberapa kali di kolom sandi ini atau kolom password masih lupa terus nah untuk mengatasinya kita cukup seperti ini jadi kita sentuh atau kita klik lupa kata sandi oke kita sentuh terlebih dahulu dan kemudian disini kita pilih di bagian lanjutkan oke disini kita pilih lanjutkan teman-teman ini ada keterangan gunakan kunci layar jadi kita harus hafal kunci layar hp kita terlebih dahulu oke kita lanjutkan kalau sudah hafal oke setelah kita klik lanjutkan tadi kemudian disini muncul pemberitahuan gunakan kunci layar jadi kita verifikasi atau kita masukkan kunci layar hp kita ini kita harus hafal ya teman-teman oke kita klik gunakan kunci layar seperti ini kemudian disini kita verifikasi atau kita masukkan kunci layar hp kita oke saya masukkan kunci layar hp saya oke disini nah disini sudah kita diarahkan atau kita dipersilakan untuk membuat sandi baru ya teman-teman nah disini kita bikin sandi baru disini saya akan coba membuat sandi indonesia jadi i nya oh maaf teman-teman jadi indonesia biasanya disini kita diminta untuk menggunakan maaf untuk membuat sandi yang agak rumit yaitu dengan satu huruf besar kemudian atau kapital satu huruf kecil kemudian satu angka ya teman-teman disini kita coba untuk membuat indonesia maaf 0 nya kita ganti o nya kita ganti 0 kemudian i nya kita ganti 1 nah seperti ini nah tentunya seperti ini kalian bisa melihatnya indonesia disini ini sudah ada satu huruf kapital yaitu i i yang pertama kemudian ada satu huruf kecil juga yaitu a yang terakhir atau e atau s dan huruf kecil lainnya kemudian ada satu angka yaitu 1 itu ya teman-teman yang sia itu pakai 1 kita coba konfirmasi disini kita masukkan sandi yang sama jadi di bawahnya sini ya teman-teman kita masukkan sandi yang sama tadi i besar kemudian indonesia o nya kita ganti dengan 0 kemudian i nya i yang kedua kita ganti dengan huruf 1 nah seperti ini kita coba untuk mengubahnya apakah sudah bisa nah disini kita diminta untuk menggunakan atau membuat sandi yang agak rumit yaitu total ada 8 karakter kemudian kita masukkan satu huruf yang kapital atau besar kemudian ada satu huruf yang kecil kemudian ada satu angka juga kita coba ubah sandi kita coba lihat apakah sudah bisa nah disini kita tinggal finishingnya kita sentuh bagian mulai supaya sandinya benar-benar berubah ya nah kita mulai disini kemudian nah oke disini semuanya sudah berhasil ya teman-teman oke disini kita juga bisa menambahkan nomor telepon tapi ini juga tidak harus ya teman-teman yang penting tadi sudah selesai untuk mengubah sandinya nah itu cara untuk mengatasi lupa kata sandi dan kita membuat sandi baru untuk akun google atau akun gmail nah itu ya teman-teman sekian dulu untuk video kali ini terima kasih sudah menonton kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk like dan juga kalian share oke teman-teman sekian dulu terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video-video saya selanjutnya